Bismillah alhamdulillah Dan ilmi hadis Dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari Dari kitab Tauhid Dan pembahasan hari ini masih membahas tentang Sifat berbicara Dan memanggil Dan berkata Dari Allah Jalla wa'ala Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis 6.940 Maka dipersilahkan kepada Ikhwah untuk Membaca maten pelajaran yang lalu Barakalahu fikum Bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah ya ya Hai bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala atau Allah Muhammad hadir Tana Abdul Razak akbaran Allah 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 Ya ayyubu Alamakul nanggir Tuka amatara Kuala Balaya Rabbi Walakin Lagina Bih Ambaratika Bismillahirrahmanirrahim Al-Dukhari Al-Fatiha 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 Al-Fatihah 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 Terdapat padanya Sifat Yang diinginkan oleh penulis disini Sifat Allah Jalla wa'ala Berkata Berkata Al-Fatihah Jika dia berkesendirian Do'if Tidak begitu kuat Dan berkata Al-Fatihah Bahwa jarah yang mufassar Maksudnya jarah yang Jelas Maknanya jelas bagaimana Kembali kepada hafalan Ataupun dobet Maka disini Kembali kepada hafalan Dan dobet Banyak Dikatakan Mugoffal Bahwa dia Tidak mampu Menghafal sesuatu Disebutkan juga Oleh Yahya Ibn Ma'in Laisa bidat Do'iful Akl Akalnya lemah Tidak bisa Menghafal hadith Misalnya Atau kurang kuat Maka ini Jarah yang mufassar Maka Jika dipertanyakan Lalu Kenapa Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Rawi yang do'if Ini Yang lemah Ini Di dalam hadith Sahihnya Katanya sahih Al-Bukhari Tapi kenapa Meriwayatkan Ismail Ibn Abi Uwais Kita jawab Ismail Ibn Abi Uwais Tidak sendirian Di dalam Periwayatan Hadith ini Maka telah Terkemuka Di kitab As-Solah Pembahasan Tentang Solat malam Di hadith Nomor 177 Telah datang Mutaba'ah Lihat sanatnya Kalau Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Hadithana Abdullah Ibn Maslamah An-Malik Maka disini Diadakan Mutaba'ah Gantinya Dari Ismail Ibn Abi Uwais Yang tadi Lemah Hadithnya Dengan Abdullah Ibn Maslamah An-Malik Sama sanatnya Abdullah Ibn Maslamah An-Malik An-Ibn Shihab Dari Dari Abi Abdillah Al-Agor Namun Antara Ibn Shihab Dengan Abi Abdillah Al-Agor Disini ada Abi Salamah Wa Abi Abdillah Al-Agor Ada tambahan Dari gurunya Imam Ibn Shihab Dua Abu Abdillah Al-Agor Dan Abu Salamah Dari Abi Hurairah Namun Yang jadi masalah Poin pendadilan Dan kita adalah Diadakan Mutaba'ah Ismail Ibn Abi Uwais Dengan Abdullah Ibn Maslamah Di hadith Yang sebelumnya Di hadith Kitabul Wudu Maka disini Menjadi faedah Bagi kita Bahwa Imam Al-Bukhari Sangat kuat Hadith-hadithnya Di dalam Sahih Al-Bukhari Meskipun Dia meriwayatkan Rawi Seperti Ismail Ibn Abi Uwais Yang dikatakan oleh Para ulama Mughaffal Laisa bidaka Akluhu Do'if Dijarah oleh Para ulama Namun Disini Di kitab Tauhid Yang kita katakan Sanatnya Do'if ini Itu Dikuatkan Dengan Sanat Yang lain Di kitab As-salah Dari Abdullah Ibn Maslamah An-Malik Dengan Lafad yang sama Maka Kita mengetahui Sekarang bahwa Hadith ini Sahih Karena datang Dari jalan Abdullah Ibn Maslamah An-Malik Mutaba'ah Abdullah Ibn Maslamah Kepada Ismail Ibn Abi Uwais Faham? Mutaba'ah Maknanya Menggantikan Digandengkan Sebagai pengganti Dari Ismail Ibn Abi Uwais Yang do'if Ditambah Abdullah Ibn Maslamah Lalu siapa Abdullah Ibn Maslamah? Maka Abdullah Ibn Maslamah Al-Qa'nabi Dia Imam Min Asbatin Nas Dari periwayatan Imam Malik Maka Imam Malik Mempunyai murid Abdullah Ibn Maslamah Yang kuat Periwayatan Kitab Muarto Dia orang Yang paling kuat Periwayatan Dari Imam Malik Maka ini Maka ini menjadi Penguat Dari Riwayat Ismail Selesai dari Permasalahan Ismail Kemudian kita Masuk kepada Imam Malik Haddadhana Malik Berarti Ismail Keponakan Imam Malik Meriwayatkan Dari Hall-nya Maka di sini Kedudukan Ismail Dia keponakan Dari pihak Kakak Imam Malik Yang perempuan Maka kalau di Indonesia Sama saja Dari pihak Bapak Dari pihak Ibu Dinamakan Paman Dan Bibi Namun Di Arab Namun di Arab Lain Di Arab Didetailkan Ada pun di Indonesia Disamakan Seperti di Inggris Juga Maka bahasa Inggris Uncle Paman Dan Aunt Bibi Sama Dari pihak Bapak Dari pihak Ibu Sama Namun di Arab Tidak Dari pihak Bapak Dinamakan Am Paman Sama Artinya Namun Am Dan Nasabnya Dari pihak Bapak Lebih kuat Sehingga Jika Dinikahi Seseorang Perempuan Oleh suami Misalnya Dari Nasab Demikian Maka Nanti Anak-anak